Hai Teknozen, selamat datang di channel Tau Tekno. Sebelum memulai, yuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya untuk mendukung kami dan memberikan informasi seputar teknologi. Kemarin 12 Desember, Samsung mengadakan acara di Vietnam untuk peluncuran smartphone terbarunya dari seri Galaxy A-series 2020. Salah satunya adalah Samsung Galaxy A51. Galaxy A51 ini sendiri telah lama muncul dan banyak bocoran. Galaxy A51 ini sebagai penerus Galaxy A50s kini mengusung desain yang kekinian dan spesifikasi yang lebih menarik dari sebelumnya. Di bagian depan, Samsung Galaxy A51 mengusung layar Super AMOLED yang berukuran 6,5 inch dengan resolusi Full HD+, dengan rasio aspek 20 banding 9 yang sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3, serta menggunakan desain poni pansul seperti Galaxy Note 10 sebagai tempat kamera depan yang beresolusi 32MP dengan f2.2 yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p di 30fps. Sedangkan untuk kamera belakangnya, dibekali dengan 4 kamera belakang yang berdesain seperti huruf L dengan konfigurasi masing-masing 48MP sebagai kamera utama, kamera kedua 12MP untuk lensa ultrawide, kamera ketiga 5MP untuk makro kamera, serta 5MP untuk depth sensor yang juga disematkan beragam fitur seperti smart switch, live focus, hingga super steady video. Kamera belakang ponsel ini bisa merekam video hingga resolusi 1080p di 30fps. Di sektor dapur pacu, Galaxy A51 ditenagai dengan chipset Exynos 9611 yang berfabrikasi 10nm dengan GPU Mali-G72 yang ditunjang dengan RAM 4-8GB serta 64 atau 128GB storage yang masih bisa ditambah dengan microSD hingga 1TB. Galaxy A51 menggunakan sistem operasi One UI 2.0 yang berbasis Android 10. Fitur lain dari ponsel ini diantaranya memiliki fingerprint in display, NFC, serta masih tersedia lubang audio jack 3,5mm. Untuk baterainya, Galaxy A51 dibekali dengan baterai LiPo berkapasitas 4000 mAh dengan dukungan fast charging 15W. Untuk harganya di Vietnam, Galaxy A51 ini memiliki 4 pilihan warna yang dibanderol mulai dengan harga 4,9 juta rupiah dan dapat dibeli di Vietnam mulai tanggal 27 Desember mendatang. Namun hingga sekarang belum diketahui kapan Galaxy A51 ini akan dirilis resmi di Indonesia. Nah itu tadi adalah informasi mengenai Samsung Galaxy A51 yang baru dirilis 12 Desember kemarin. Tulis opini kalian tentang ponsel ini di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!